Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Sesaat lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan alamu akan menjadi keagunganmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami ingin belajar berharap menaruh iman kami kepada sesuatu yang abadi dan bukan yang sementara. Dan biarlah kami belajar perkara ini dengan membuka hati kami kepada kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Sahabat Seperjalanan, tema kita berbicara tentang terang abadi. Kalau ada terang abadi, berarti ada terang yang fana. Kalau penjelasan tentang terang abadi adalah terang yang tidak pernah padam, terang yang konsisten, terang yang tetap menyala, terang yang tetap bersinar, terang yang tetap kemilau. Tapi kalau terang yang tidak abadi, berarti terang tersebut pada akhirnya ada kadaluarsanya, ada waktu habisnya, ada selesainya, ada tamatnya. Apa sesuatu yang tamat dan selesai itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesaya 69, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Ini bagian pertama dalam ayat 19 dalam fasa ke-60 kitab Yesaya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi penerang pada malam hari. Alkitab sudah menjelaskan bahwa dunia ini memang terminal kehidupan. Dunia ini adalah tempat singgah sementara. Dunia ini adalah mungkin kita gambarkan adalah race area. Yang kita temukan setiap kali kita melakukan perjalanan. Perjalanan di sepanjang tol dalam rangka untuk tidak menyelesaikan kantuk lapar, kita berhenti di race area. Di sana kita makan dulu istirahat dulu, kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi sesungguhnya bahwa tempat istirahat yang terbaik bukanlah race area. Tapi sesungguhnya adalah surga abadi yang di sana. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab wahyu, Tuhanlah akan yang menjadi penerang. Karena memang di sana tidak ada lagi yang namanya matahari, bulan, dan bintang. Tuhan akan menggantikan sebagaimana pada bagian berikut dalam ayat 19. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan alamu akan menjadi keagunganmu. Berbicara tentang matahari, bulan, dan bintang yang menjadi penerang alam semesta ini. Yang bisa redup, dan sebagian ahli meteorologi itu mengatakan bahwa matahari kita yang kita nikmati setiap hari usianya sudah parobaya. Walaupun untuk sampai matahari padam, berdasarkan keimuan, masih sekian juta tahun, mungkin miliar tahun. Yang kita tidak tahu, para ahli yang lebih mengetahuinya. Namun pada akhirnya semuanya akan redup. Semuanya akan padam. Semuanya akan selesai. Bahkan, bagi orang-orang yang telah meninggal terlebih dahulu dan kita yang masih hidup. Mereka sudah tidak bisa lagi melihat sinar matahari, bulan, dan bintang. Bukan karena sinar matahari, bulan, dan bintang tidak bersinar. Namun karena mereka yang lebih cepat menyelesaikan kehidupan di dalam dunia ini. Mereka sudah meninggal dalam usia yang beragam. Ada yang lanjut usia 90 tahun lebih, ada yang 100 tahun lebih. Namun juga ada usia yang jauh lebih muda daripada itu, sudah meninggal. Matahari, bulan, dan bintang masih bersinar. Mereka sudah tidak sanggup lagi melihat benda-benda penerang yang ada di cakrawala. Baik pada siang hari maupun pada malam hari. Jadi pada prinsipnya, sahabat seperjalanan, semua yang ada yang fana yang kita bisa lihat, yang kita bisa kecap, yang kita bisa nikmati lewat mulut kita. Yang bisa kita dengarkan perkara-perkara indah lewat telinga kita. Mungkin kicauan burung, suara air yang mengalir, kesejukan yang kita terima. Kalau kita pergi ke gunungan, kita bisa merasakan sejuk dari indera perasa kita, yaitu kulit. Kita merasakan semuanya itu. Kita bisa merasakan keindahan, dan kalau kita bisa berjalan-jalan, berpergian ke luar negeri, kita bisa bersyukuri, tangan kita bisa melakukan banyak karya, perbuatan-perbuatan luar biasa. Dengan tangan kita, dengan otak kita, dengan perasaan kita, kita bisa mengharang lagu-lagu puisi, menyusun perkara-perkara estetika yang indah dalam bentuk berbagai macam seli yang bisa kita ungkapkan dan kita karyakan. Namun pada akhirnya, semuanya akan reduh, semuanya akan terbenam, semuanya akan surut, dan semuanya akan sirna. Itulah bedanya antara sinar dan sirna. Sinar yang ada di dalam dunia ini akan sirna. Tetapi sinar abadi yang berasal dari Tuhan terang abadi, tidak pernah sirna. Akan terus bersinar. Sahabat seperjalanan, kalau kita sudah memahami bagian-bagian ini secara mendalam, kemudian apa sikap kita yang perlu kita lakukan? Maka jangan menaruh harap secara salah dalam prioritas. Kita akan memegang, kita akan menyimpan, kita akan memperjuangkan sesuatu yang tidak pernah akan hilang. Sesuatu yang tidak pernah akan lepas dari genggaman kita. Yaitu adalah terang abadi. Terang abadi yang berasa dari Allah. Apa itu terang abadi yang berasa dari Allah? Yaitu janjinya, yaitu kebenarannya, yaitu kekekalannya, yang kita akan nikmati suatu hari nanti. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, biarlah kita berupaya di dalam hidup ini, tidak hanya mencari terang-terang kesuksesan, kemuliaan, keberhasilan yang pada akhirnya akan redup, sinar-sinar yang kita perjuangkan, kita raih, yang pada akhirnya akan sirna. Namun kita harus memperjuangkan dalam hidup ini, yaitu sinar yang abadi, yaitu terang yang abadi. Sebuah kehidupan yang berjalan bersama dengan Allah, antara kita dengan Tuhan, yang tidak pernah terhenti, yang terus berjalan bersama-sama. Kita tidak meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, selalu menyertakan Dia. Sesuatu yang kita sertakan terus-menerus, kita akan jaga. Perjalanan hidup itu, untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga sahabat seperjalanan. Kalau mengacu dan mengaca, kepada kehidupan rumah tangga, terkadang kalau suami istri itu, kalau berbarengan, bersamaan, dia akan jaga mata tidak lirik kiri dan kanan. Tapi kalau sudah suami istri terpisah satu dengan yang lain, bukankah seringkali mata dan hati kita tidak bisa dijaga? Sebagaimana kalau pasangan kita ada di samping kita? Demikian juga kalau kita selalu menyertakan Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita, tidak hanya menerima terang abadi, tapi hidup kita pun ada di dalam terang, dan tidak ada di dalam kegelapan. Hidup kita ada di dalam kebenaran, tidak di dalam kesesatan. Hidup kita melakukan perkara-perkara yang agung dan mulia, dan bukan melakukan perkara-perkara yang jahat dan berdosa. Sehingga dalam seluruh kehidupan kita biarlah Tuhan dimuliakan, bahwa terang abadi itu ada di dalam hidup kita, menyatu di dalam diri kita, dan biarlah kita akan terus hidup di dalam terang, dan tidak hidup di dalam kegelapan. Jauhi dosa, perjuangkan kekudusan, perjuangkan kesucian, dan biarlah hidup kita, senantiasa menjadi terang dan garam buat dunia ini. Karena kita sudah memiliki terang yang abadi, terang yang berasa daripada Tuhan, terang yang terus akan bersinar, dan tidak pernah sirna. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jaman sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, teruslah engkau bersinar tanpa sirna, karena kita sudah memiliki terang yang abadi yang berasa dari Tuhan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.